Intro Minggu siang penyergapan iring-iringan mobil yang membawa tersangka dugaan kasus pencabulan MSAT oleh tim gabungan Polda Jawa Timur mendapat perlawanan dari kelompok MSAT. Aparat yang tak menangkap MSAT dihalangi menggunakan mobil lain. Dari iring-iringan tersebut polisi hanya bisa mengamankan 5 orang dan sebuah senjata airsoft gun yang ditemukan dalam mobil sementara tersangka MSAT berhasil kabur. Namun 5 orang tersebut akhirnya dilepas berstatus saksi dan hanya dikenakan wajib lapor. Kemudian rencana tidak lanjut kami, kami terus akan melakukan upaya pengejaran penangkapan terhadap MSAT yang telah melakukan tindakan cabul tersebut. Tersangka MSAT kabur ke dalam pondok pesantren Sidiqiyah di Peloso Jombang, Jawa Timur. Ratusan personel gabungan pun menyergap dan mengepung area sekitar pondok pesantren bahkan aparat sudah menurunkan kendaraan taktis minggu malam. Hingga Kapolres Jombang AKBP Nur Hidayat masuk sendiri ke dalam pondok pesantren untuk bernegosiasi agar MSAT menyerahkan diri. Namun dalam proses negosiasi, orang tua tersangka Kiai Muhtar Muhti justru menasehati Kapolres Jombang dengan menyebut kasus ini fitnah dan meminta aparat membubarkan diri. Untuk keselamatan kita bersama, untuk kebaikan kita bersama, untuk percayaan Indonesia Raya, masalah fitnah ini masalah keluarga. Masalah keluarga. penangkapan tersangka kasus tugas kecabulan MSAT pun gagal. Penangkapan tersangka akan tetap dilakukan polisi mengingat status MSAT sudah P21 namun tersangka mangkir dari panggilan kepolisian. Dari Jombang dan Surabaya, Jawa Timur, tim kontributor IN News melaporkan.